Kita pada hari ini kita buka dari Alkitab Hagai 1 ayat 5 sampai 7 Tema memprioritaskan Tuhan dalam hidup Beginilah firman Tuhan Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada saat ini menceritakan tentang bagaimana Hagai mengajak bangsa Israel atau orang Yahudi Untuk membangun kembali bait suci Yang sudah dihancurkan pada saat penjajahan bangsa Babel Jika kita mengingat kembali Raja Koresi memerintah orang Israel untuk pulang ke negerinya Dan dari pembuangan Babel Serta membangun kembali bait Allah Setelah orang Yahudi itu membangun fondasi bait Allah tersebut Muncullah musuh-musuh sehingga pembangunan bait Allah itu berhenti Saudara yang terkasih Setelah berhentinya pembangunan bait Allah tersebut Bangsa Yahudi selalu menunda-nunda untuk membangun bait Allah Bangsa ini berpendapat bahwa belum waktunya membangun bait Allah Tetapi mereka lebih memilih untuk membangun rumahnya sendiri Dengan dipepani dengan baik Artinya apa? Artinya bahwa mereka lebih memprioritaskan Atau mengutamakan dirinya sendiri daripada Tuhan Sehingga pada naks yang telah kita tadi baca Dengan jelas dikatakan bahwa Atau mengutamakan dirinya sendiri daripada Tuhan